Jika tubuh kekurangan vitamin B12, apa yang akan terjadi? Simak video berikut ini. Berbagi informasi dan edukasi yang kita sadikan secara sederhana, yaitu mengenai obat suplemen makanan vitamin B12 dengan berkomposisi 50 mcg. Obat ini 10 tablet dan diberi harga cukup murah. Harga tertingginya di sini Rp 1.055 per 10 tablet. Cukup murah. Oke. Jadi sebelum lanjut menonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial temanku-nya demi berkembangnya channel ini. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload, teman-teman update untuk menontonnya. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi tidak berlama-lama, yuk cipidat. Jika teman-teman tubuhnya mengalami kekurangan vitamin B12, akan menyebabkan sesak nafas dan pusing. Ini disebut gejala anemia yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 yang dapat menyebabkan beberapa orang merasa sesak nafas dan pusing. Hal ini terjadi ketika tubuh tidak mampu mengangkut cukup oksigen ke seluruh sel tubuh. Akan tetapi, gejala ini juga bisa disebabkan oleh banyak penyebabannya. Untuk mastikannya, segera konsultasikan kepada dokter untuk diagnoses yang lebih tepat. Epek kurang vitamin B12 lagi, yaitu penglihatan kabur. Salah satunya gejala defisiensi vitamin B12 lainnya adalah penglihatan kabur. Hal ini terjadi akibat kerusakan sistem syarap optik akibat kekurangan asepan vitamin B12. Kondisi ini jarang terjadi, tapi perlu diwaspadai tanda dan gejalanya. Karena vitamin B12 merupakan vitamin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12 yang dibutuhkan oleh tubuh, vitamin B12 dapat mempertahankan kadar vitamin B12. Pada tingkat normal darah pada pasien anemia pernisiosa, vitamin B12 dapat mengobati atau mencegah kadar vitamin B12 yang rendah pada darah yang disebabkan oleh kondisi lain. Vitamin B12 bekerja membantu tubuh memproduksi sel darah merah sehat. Jika asepan vitamin B12 yang kita konsumsi mencukupi kebutuhan tubuh, maka mampu mencegah anemia, hipotensi, atau tekanan darah rendah. Anemia adalah kondisi kekurangan darah yang ditandai dengan gejala umum seperti lemah, letih, lesu, setak kulit yang memucat. Selain dari tablet ini, teman-teman juga bisa memperoleh vitamin B12 dari memproduksi makanan yang mengandung vitamin B12 tinggi, seperti gerang, jeruan, sardin, daging, sapi, tuna, ikan talmon, dan susu. Dosis daripada obat ini yaitu 1x1 dalam sehari. Efek sampingnya yaitu batuk, sakit kepala, nyeri abnormal, perubahan berat badan. Percaya atau tidak, vitamin B12 ini juga dapat mengubah suasana hati yang buruk menjadi lebih baik. Ini dikarenakan fungsinya dalam mengatur metabolisme serotonin senyawa kimia yang berfungsi mengatur suasana hati. Jadi, teman-teman semua, dalam jangka pengobatan itu, atau dalam pengobatan, hindari stres, senangka suasana hati, dan tetap semangat untuk sembuh, pola makan, pola raga. Itu harus selalu diterapkan. Dan yang terpentingnya lagi, ikuti anjuran dokter. Jadi, tetap berdoa pada Tuhan, agar kita selalu diberi kesembuhan dan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.